Yang pertama harus kita sadari atau kita terima bahwa konflik itu adalah realitas, realitas objektif. Kita sedang bicara how to manage conflict, managing conflict, bukan how to resolve the conflict, kecuali konfliknya berbasis material. Maka ketika ada conflict dalam perbedaan interpretasi terhadap agama, atau agama dengan agama, itu harus kita terima. Jadi, bagaimana resolusi konflik atas potensi konflik atas nama agama karena masing-masing mempunyai posisi kebenarannya? Bagaimana hal ini dikaitkan dengan konteks pandemi dan tersebut? Jadi, yang pertama harus kita sadari atau kita terima bahwa konflik itu adalah realitas, realitas objektif. Dia disebut juga sebuah fakta sosial, artinya dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Maka ketika ada konflik dalam perbedaan interpretasi terhadap agama, atau agama dengan agama, itu harus kita terima. Tidak masalah, bahwa perbedaan itu menjadi bagian dari realitas. Yang kemudian harus kita dorong, sebenarnya adalah bentuk praktik dalam perbedaan itu muncul dalam bentuk kekerasan. Jadi, ini kata kunci menurut saya. Jadi, kalau misalnya perbedaan kesempatan dalam bentuk kekerasan, maka pendekatannya adalah tadi security governance. Pendekatannya adalah tata kolak keamanan. Siapapun yang misalnya saya mengatakan, oh, Didik Syarif itu sebenarnya orang munafik, misalnya gitu ya. Munafik sebenarnya dia itu dari kalangan kafir, dan lain sebagainya. Ini pendekatannya kita analisis apakah masuk dalam wilayah keamanan. Ketika misalnya ada pihak yang mengatakan itu adalah masuk dalam wilayah keamanan, atau artinya kekerasan terhadap kelompok yang lain, makanya bisa diselesaikan dalam konteks legal, ya, judisial. Makanya kita butuh perangkat undang-undang itu. Begitupun kita harus mengidentifikasi ketika perbedaan itu kemudian muncul dalam bentuk diskusi-diskusi terbuka, ya, interface, dialog, dialog antara iman, kemudian dialog di dalam antara agama yang berbeda, interpretasi itu sendiri, itu bisa muncul dalam bentuk keras, tapi dalam pengertian, itu malah kita dorong. Jadi, yang saya bayangkan, dalam konteks hubungan-hubungan agama dan keagamaan, kita tidak sedang bicara tentang resolusi konflik. Kita sedang bicara how to manage conflict. Managing conflict, bukan how to resolve the conflict, kecuali konfliknya berbasis material. Ya, rebutan tanah, rebutan rumah, rebutan perempuan KB Madura, itu resolusi. Tapi kalau itu perbedaan pandangan, maka yang harus dilakukan adalah rekonsiliasi. How to reconcile dalam setiap fase. Jadi, sebenarnya rekonsiliasi itu bukan-bukan kita berantung, kemudian habis itu kita damai. Tidak hanya di level itu, rekonsiliasi artinya harus menjadi pengertian dasar ketika kita memahami bahwa kita berbeda dengan orang lain, itu tidak membuat kita menjadi terdisintegrasi, gitu ya. Aku dengan Kang Didi dari dulu beda banget, dalam mengerti sosiologi bahkan, gitu ya. Aku basisnya struktural, yang kemudian masuk ke orang-orang petivis. Kang Didi, hermeneutis. Itu kan, ini hal yang berbeda banget. Tapi ya, kita diskusi aja, gitu ya. Kita diskusi terus. Nah, ini yang harus kita bangun. Maka, basisnya tetap balik. Terkadang keagamaan, kita bicara tentang how to manage conflict. Bukan how to restore conflict. Basisnya seperti itu. Bukir itu untuk Sementara. Ya, terima kasih, Pak. Bukir itu. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton